Pemerintah Kota dan Pasar menyampaikan terima kasih atas kontribusi BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional atau Gapensi Kota dan Pasar khususnya dalam penyediaan infrastruktur sebagai pendukung pembangunan di dan pasar. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota dan Pasar, Igusti Ngurah Jaya Negara saat resmi membuka musyawarah cabang ke-7 BPC Gapensi Kota dan Pasar. Musyawarah cabang musyawarah cabang musyawarah ke-7 BPC Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia Gapensi Kota dan Pasar dibuka Wakil Wali Kota dan Pasar, Igusti Ngurah Jaya Negara yang ditandai dengan pemukulan gong dan pemberian cindramata. Jaya Negara menyampaikan lebih lanjut, pemerintah Kota dan Pasar sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan sehingga Gapensi Kota dan Pasar sampai saat ini masih solid membingkai dan mengayomi seluruh anggotanya dalam menjalankan peran dalam pembangunan di Kota dan Pasar. Para anggota diharapkan mampu menjadi jasa konstruksi yang andal, bertanggung jawab dan berkelanjutan ke depannya. Pembangunan Kota dan Pasar Sebelum muscap ketujuh dilaksanakan, BPC Gapensi Kota Denpasar telah menggelar berbagai kegiatan. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan acara berbagi kasih ke Panti Sosial Tresna, Werda, Wane, Seraya, Denpasar pada 15 Agustus 2019. Dalam kesempatan tersebut, bingkisan dan uang saku diserahkan kepada masing-masing lansia di Panti Werda, Siman, Kertalangu yang disertai pemberian makanan. Menurut Ketua BPC Gapensi Kota Denpasar periode 2014-2019 IGD Budi Arte, kunjungan tersebut bukan sebatas memberikan sumbangan dan hiburan kepada para kakek nenek yang sudah lanjut usia, namun juga memberikan pelajaran bagi jajaran pengurus dan anggota Gapensi Kota Denpasar agar lebih menghargai dan lebih menyayangi orang tua. Setelah itu dilaksanakan donor darah yang bertempat di gedung BPC Gapensi Kota Denpasar pada 25 Agustus 2019 lalu. Pelaksanaan donor darah dimotivasi keinginan membantu dalam bidang kemanusiaan. Meski hanya setetes darah yang bisa disumbangkan, diharapkan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Agenda kegiatan serangkaian muscap terakhir adalah Tirte Yatra dan Matur Pioning yang diawali di Pura Padmesana Kantor BPC Gapensi Kota Denpasar, dilanjutkan ke Pura Jagad Nata Denpasar, Pura Sakenan, dan Pura Candi Narmada. Hingga berakhirnya Matur Pioning yang diikuti panitia dan pengurus, pelaksanaan muscap ketujuh BPC Gapensi Kota Denpasar berjalan lancar. Dalam muscap, Jabatan Ketua BPC Gapensi Kota Denpasar periode 2019-2024 dipercayakan kepada Agusti Ngurah Rakewinaya dengan Sekretaris Eka Wijaya. Tim Liputan Bali TV Tim Liputan Bali Tim Liputan Bali TV